PELARANGAN IKLAN DAN PROMOSI ROKOK PELARANGAN IKLAN DAN PROMOSI ROKOK Betul, nah tadi Pak Sanusi terakhir kita tahu bahwa cukai rokok itu kan adalah penerimaan negara yang terbesar begitu ya Kalau kita bicara soal musik, budaya, olahraga itu kan harus ditanamkan sejak dini dan untuk anak-anak untuk menciptakan generasi yang baru gitu Nah, tapi kalau dilihat dari permasalahan cukai rokok sebagai penerimaan negara, mungkinkah dicari jalan tengahnya atau adakah cara untuk menelah aturannya? Sehingga ini juga tidak berdampak kepada kepentingan anak dan tidak berdampak juga kepada korporasi yang cukup memberikan peran yang besar dari sisi dana CSR Ya, saya berangkat dari regulasi Mbak ya, kalau tadi Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005 juga ada turunannya tuh Ratunan Pemerintahan nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan Pendanaan keolahragaan itu bisa bersumber dari APBN, APBD, dan masyarakat Nah, masyarakat inilah yang barangkali perlu kita dorong, yang antara lain masyarakat, baik pelorangan maupun perusahaan, antara lain sejenisnya Mbak ya Nah, ini saya kira menjadi pemikiran kita bersama, pembinaan olahraga itu tidak terlepas dari kebutuhan dana Apalagi tidak menciptakan sebuah update yang nanti berprestasi itu pasti kan lewat pembibitan Itu butuh dana yang banyak, betul Oleh karena itu saya kira memang ini tidak cukup dengan dana APBN atau APBD, tapi perlu juga partisipasi masyarakat untuk menggalang dana Ada beberapa hal yang perlu kamu sampaikan bahwa terkait dengan regulasi kita juga nampaknya perlu disempurnakan Kita punya undang-undang PT bu ya, undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 kalau nggak salah Kemudian juga di turunannya itu ada PP 47 bu ya, tentang kepedulian PT, tentang lingkungan sosial dan sebagainya Itu saya rasa di dalam klosul-klosulnya itu nampaknya disitu tidak mengarah langsung peruntukannya ya, untuk dana itu untuk olahraga Jadi disitu kan hanya lingkungan dan sosial kalau nggak salah itu, bisa dicek lagi disitu Nah, ini yang barangkali perlu direvisi dalam konteks regulasinya, harus konkret betul peruntukan CSR itu pengatulannya salah satunya untuk olahraga gitu Jadi jelas, perusahaan-perusahaan juga tidak ragu-ragu dalam konteks alokasi CSR-nya itu untuk pembinaan olahraga Oke, kalau kita tahu juga perusahaan-perusahaan itu kan sebenarnya mereka juga sudah punya satu kewajiban Karena sudah ada aturan juga, saya lupa tahu di tahun berapa Tapi yang membuat perusahaan-perusahaannya itu juga harus melaporkan CSR mereka Termasuk juga uang-uang CSR mereka itu larinya kemana, peruntukan dari mana, dari bisnis apa dan juga diperuntukkan kemana Nah, itu harusnya kan sudah jelas tuh laporannya Nah, ini juga kan bisa dipakai sebenarnya untuk menjadi jalan keluar Kalau misalnya besok-besok ada perusahaan lain seperti itu yang mungkin dari segi bisnis itu masih masuk kategori tidak ramah anak Tetapi mungkin dia juga punya bisnis lainnya yang ramah anak Nah, ini bagaimana apakah uang yang dari tidak ramah anak bisnis tidak ramah anak kemudian tidak boleh dimasuk ke dalam CSR yang berhubungan dengan pendidikan anak Ataupun juga misalnya olahraga yang di situ juga ada pembinaan anak-anak Nah, ini bagaimana Pak? Saya kira kita sama-sama berjalan paralel ya kepentingan pembinaan olahraga dengan bagaimana benturan-benturan Nanti soalnya perusahaan jadi ragu-ragu gitu loh, kalau TK mau ikut berpartisipasi nanti aduh, nanti saya jadi kena nih, jadi susah nih Ya, oleh karena itu saya kira undang-undangnya harus dipertegas Undang-undangnya itu di dalam klausul CSR peruntukannya itu, ini kan kalau saya cek itu hanya sosial dan lingkungan Nah, di dalam klausul-klausulnya harus dijelaskan bahwa ini peruntukannya untuk pembinaan olahraga Terutama dalam pembinaan pembibitan Sehingga perusahaan juga tidak ragu-ragu dalam menggelontorkan sebagian dari CSR untuk pembinaan olahraga Nah, perlu kami sampaikan Mbak ya, Kamenpora juga ini sudah berupaya dari awal itu coba membuat sebuah kerjasama MOU kita pernah adakan dengan BUMN, ada istilah anak angkat bagi cabang-cabang olahraga Dan bayangkan Mbak, itu kalau itu bisa setiap perusahaan itu komit untuk membina cabang olahraga yang olimpik saja masuk olimpik Olimpiada, paling berapa kurang lebih 35 cabang olahraga Kalau setiap perusahaan besar satu saja cabang olahraga, tidak hanya bulu tangkis, kita bicara tidak hanya bulu tangkis Itu bisa jadi anak angkat, selesai itu prestasi kita di dunia internasional Itu cara Kemenpora mendapatkan sponsorannya Memang selama ini kita rasakan, itu tadi, komit dan konsisten mestinya Tidak banyak yang bisa komit dan konsisten Nah, tidak banyak komit dan konsisten perusahaannya Sayangnya salah satu yang komit dan konsisten, ini adalah perusahaan jarum ini Kalau dikatakan komit dan konsisten juga, itu perlu menjadi garis bawahi juga ya Mbak Karena kayak tadi, kita ingin mengecek kemana dana aliran ini untuk CSRK, komosi dan terusnya Jarum itu bukan perusahaan terbuka Kita tidak bisa mengecek, ini dana CSRK atau dana apa Sehingga ketika dia gelontorkan itu, ini filantropi atau industri olahraga Itu yang juga masih menjadi perhatian Saya kira memang sudah saatnya kita melakukan evaluasi terhadap Saya jadi terilhami dengan statement Mbak ini ya Apakah memang posisi jarumnya sebetulnya siapa sih Dia yang sangat budiman melakukan suatu pembibitan Atau sebetulnya dia sedang memutar keuntungannya di lingkungan dia sendiri Sebenarnya yang bisa jawab itu adalah pihak jarum Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi pihak jarum Seharusnya kita harus mengkonfirmasi ini ke pihak jarum Karena biar clear juga problemnya Tapi kalau yang kita dengar adalah pihak jarum sendiri bilang bahwa PB jarum sendiri itu bukanlah sebuah tempat untuk mengeksploitasi anak dengan produk rokok Mereka jelas-jelas Atau kalau dari segi aturan yang berlaku di sana, mereka jelas kan yang masuk ke sana itu tidak boleh Belip sekali ya untuk dapat beasiswa itu Bahkan katanya kalau ada yang ketahuan ngerokok katanya bisa di out gitu Di disqualifikasi Nah ke depannya lah kita mencari win-win solution Seperti yang Ami bilang tadi seharusnya bagaimana KPAI juga melihat ini secara positif Ketika PB jarum melihat ini untuk berbakti untuk negeri begitu Tapi ada juga unsur dari KPAI yang bilang bahwa ini kan KPAI bergerak atas kepentingan anak-anak Aturan dan regulasi yang ada Seperti apa Bu? Ya jadi kalau tadi dikatakan sebagai win-win solution Sebetulnya kalau sudah ada sebuah aturan yang harus ditanyakan adalah mau patuh atau tidak Jadi intinya kalau copot brand KPAI oke? Ya itu dari sisi eksploitasi berarti copot brand Dari sisi denormalisasi ya itu tadi Surroundednya Apa namanya Brand logonya dan semuanya itu bisa di clearkan Jadi tidak ada lagi produk denormalisasi Dan mungkin kita juga nanti akan Kemarin kita juga sudah bangun Karena jangan sampai kan KPAI dibilang ini analisanya kurang kuat Kita sudah memulai diskusi lintas mahasiswa Mahasiswa-mahasiswa melakukan lagi pergerakan untuk melakukan analisa Apakah ini seperti demikian Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah prokerto Yang memang sudah mencoba melaksanakan kegiatan ini secara optimal Di sana Kemudian adik-adik mahasiswa juga melakukan diskusi Dan mungkin nanti dalam kita akan hitung Supaya jelas ini sebetulnya yang jadi masalah itu apa Karena kan ini terkacaukan dengan semuanya Kita cerita soal audisi yang dibahas pembinaan Kita bicara tentang kita tidak masuk ke sini Displit kemana-mana Tentu ini akan membutuhkan data Karena KPAI terbatas Maka kita akan libatkan putra-putra Indonesia Ayo kita sama-sama cari solusi Fihak mahasiswa melakukan kajian Kajian lagi terkait dengan perlindungan anak Dan pihak jarum juga dimohon untuk melakukan perspeksi Nah ke depannya Mungkin nanti kita minta Pak Saunusi berkomentar soal ini ya Bagaimana akhirnya ini bisa menjadi sebuah solusi untuk duduk bersama Karena seharusnya ini harus duduk lagi begitu Antara pihak jarum dan juga KPAI Karena kan kemarin udah duduk tapi ternyata mentok Gitu ya Saat lagi pemirsa dalam Lajtok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya